Masa musim kemarau yang belum kunjung usai membuat sejumlah mat air di wilayah Bajar Negara Jawa Tengah mengering. Akibatnya ratusan warga kini kesulitan air bersih dan mengandalkan batuan dropping air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Musim kemarau yang masih melanda wilayah Bajar Negara Jawa Tengah berdampak pada sejumlah mat air di wilayah itu mengering. Akibatnya warga yang bermukim di wilayah ini pun harus hidup dengan kondisi kesulitan air bersih. Seperti yang dialami warga Desa Kalijir, Kecamatan Purwa Negara. Puluhan warga ini rela antre berjam-jam sembari membawa jarigen dan ember demi bisa membawa pulang air bersih di rumah mereka. Desa Kalijir merupakan salah satu dari tiga desa di Kecamatan Purwa Negara yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang. Warga pun hanya bergantung dan mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah setempat untuk memenuhi kebutuhan mereka akan air bersih. Jika tidak, mereka harus bersiap untuk merogoh kocek agar bisa memperoleh air bersih. Sementara itu BPBD menyebut mereka melakukan distribusi air bersih secara bergirir dengan tangki berkapasitas 5.000 liter. Dan hari ini kita langsung respon untuk mempersiapkan tempat, masyarakat sudah kita atur jadwalnya untuk mengambil. Dan nanti ke depan kita akan membuat jadwal-jadwal lurting. Jadi kepada masyarakat yang sudah merasa kesulit dengan air bersih, itu bisa melaporkan ke BPBD dan akan kami segera melakukan dropping air bersih. Warga pun berharap musim kemarau segera berakhir sehingga sumur mereka tak lagi kering dan air bersih tak lagi sulit didapati. Wujud Andrian Stanto, BTV Kabupaten Banjir Negara Jawa Tengah